Intro Kabar duka pertama kali disampaikan PSS Sleman melalui akun twitternya at PSS Sleman Tri Fajar Firmansyah sempat menjalani perawatan intensif lantaran mengalami retak di kepala Kemudian pada selasa 2 Agustus 2022, Tri Fajar Firmansyah dinyatakan meninggal dunia Jenasa almarhum dikebumikan di makam gelendongan tambak bayan catur tunggal Depok Sleman pada Rabu Siang Ribuan supporter PSS turut mengiringi prosesi pemakaman Tri Fajar Ayah korban memastikan anaknya tak melakukan kesalahan Ia mengatakan pada waktu kejadian, sang anak hanya sedang nongkrong bersama temannya di wilayah Babar Sari Sleman Tri Fajar Firmansyah diduga menjadi korban salah sasaran buntut kerusuhan antar supporter di Yogyakarta belum lama ini Sebelumnya tawuran antar kelompok supporter Persisolo dan PSIM Yogyakarta terjadi di kota Jogja Senin 25 Juli 2022 Aksi saling serang tersebut terjadi di beberapa lokasi dan membuat suasana cukup mencekam Bahkan bentrokan yang melibatkan supporter bola ini berlanjut hingga malam hari Dimana saat almarhum menjadi korban pengeroyokan Redaksi Jogja TV